Lihat yang lucu-lucu biar gak garing ya. Yang garing biar tahunya yaksa aja. Suara-suara kenikmatan. Wah aroma sambal hijaunya. Ini ruak. Ini dari tadi saya makan ada isian tapi kayaknya bela nih. Emang ada yang kokong-kokong gak ada isian sama isiannya atau kayak gimana sih? Nah kalau di kita itu ada yang original, yang di dalamnya kosong. Cuma tetap di luarnya crispy banget. Iya. Sama yang varian isinya itu ada dua. Ada dua isian. Boleh dong mas bikinnya ya kalau gitu yang dua isian. Iya maka kita bikin bareng. Bunda Pandan Tercinta. Makan siang kita. E-pop kasih referensi ya. Yang hate spokuler pastinya. Plus sehat juga. Bahannya aja fresh. Diambil sesaat sebelum diolah. Hei. Tapi mana si Asri? Mana unaginya ini? Nah bunda ini dia nih bun. Bahan utama unagi. Ikannya fresh. Unagi tuh bukan belut ya bunda. Ini sering salah kapra bunda. Jadi unagi itu ikan sidat bunda kayak gini nih. Bentuknya memang serupa dengan belut. Tapi bedanya kalau sidat dia ada siripnya bunda. Tahan bun. Ikut Asri dulu. Lihat rahasia di balik lezatan menu kitas yang ini. Abis ditangkap, ikan langsung dibelah. Sip. Bersih udah. Terus langsung diolah. Ikan dikasih bumbu berulang. Sambil dibolak-balik begini. Biar rasa merasuk hingga kejiwa. Dan lembutnya merata. Ulala. Unagi tersaji di atas seporsi nasi lembut hangat. Lihatnya aja berasa lezat. Masih tahan dulu tahan. Ini bukan ujian. Abisnya bukan Asri Syabelita namanya. Kalau rekomendasi dan mesennya satu menu aja ya kan. Nah menu berikutnya nih bersaus daun gurih. Pakai telur plus Mitsuba. Mirip seledri ya. Daun beraroma khas ini sering disebut juga parsley Jepang. Paduan aromanya secar gurih gak usah ditanya. Dalam bahasa Jepang, Hitsu artinya wadah. Dan Mabu Suto potongan kecil. Ini dia paket seharga 300 ribu per porsi. Hitsu Mabutsi. Menikmatinya bisa dengan empat cara. Unagi dengan nasi top. Pakai tambahan daun bawang, nori, dan wasabi. Ketiga pakai kuah seperti ini. Atau yang keempat, Unagi berkuah ditambah lagi dengan wasabi, daun bawang, dan atau nori. Daging Unaginya bunda liat deh lembut banget. Bumbunya meresap ke dalam. Cocok berpadu sama dasinya yang gurih. Yummy. Gak pakai lama. Biar masih anget semua, lanjut menu kedua. Tersaji 280 ribu rupiah per porsi. Ini Unagi Kabayaki Mix Tamago Pojiyu. Daging Unaginya bunda panda lembut, kenyal, tebal. Menikmati ini bersensasi ingin swap lagi, lagi, dan lagi. Unaginya bersalut dengan telur bunda. Ini enak banget. Jadi dari gurihnya daging unaginya berpadu sempurna dengan si telurnya bunda. Enak banget. Apalagi pakai saus daun buri. Uh, buri manis. Pakai. Yummy. Gak usah ditanyalah lezatnya. Bahkan, resto ini udah diakui secara internasional dengan penghargaan dan predikat kuliner bergengsi. Michelin Star. Rahasianya udah kita lihat tadi kan bunda panda? Ditambah seluruh resep senantiasa dijaga sesuai warisan turun-temurun khas negeri Sakura. Nah, satu-satunya yang kita berikan saat ini adalah yang benar-benar live, yang akan tastenya berbeda. Rasanya akan berbeda kalau dengan fresh ya. Hitsumabushi ini adalah salah satu signature kita yang stall-nya stall Nagoya style. Cara makannya kita membagi empat cara, kemudian kita penyajiannya juga sesuai apa yang Jepang itu. Jadi cara pilingnya, semuanya bowl-nya. Resto Manman Unagi terhitung baru di sini. Tapi kelezatan otentik ini sudah memikat penggemar tersendiri. Hitsumabushi-nya itu, itu enak banget. Skillnya itu, Unagi-nya itu fresh. Memang kita nunggu agak lama, karena dia fresh langsung dimasak di sini. Terus cara makannya juga unik banget. Jadi kalau orang yang suka Unagi, pasti pilihannya ke sini. Manman Unagi berada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Selama pandemi, sejumlah kunjungan Resto dibatasi. Jadi kalau mau santap di lokasi, jangan lupa terlebih dahulu reservasi. Oh iya, satu lagi. Unagi memang jadi bintang. Tapi Resto punya sajian spesial lainnya. Beef Hot Stone salah satunya. Hmm, ini daging wagunya selalu hangat menggoda. Karena terhidang di atas batu panas. Kecium gak? Aroma lezatnya sampai sana. Selamat makan siang muda-panda tercinta. Ini mas, udah saya bikinin setiap varian isinya satu-satu. Ini bedanya apa aja nih mas? Nah, kalau di sini dilihat kalau yang kotak itu, itu isinya sambal mata. Kalau yang kotak ya? Betul, kalau yang ini yang segitiga, itu isinya cabai hijau, khas padang. Ini khas padang, semua ada di dalam tahunya. Tapi ini memang varian pertama ya mas, jadi ini. Waduh mas, belum ada yang keduanya. Jangan mau jadi yang kedua. Udah pertama aja nih. Nah, ini ya mas, rahasianya mas? Nah, iya betul ini dia rahasianya. Kalau sambal matahnya kita, kita bikin fresh setiap hari. Nah, biasanya ini kalau sambal matahnya aja deh mas, habis berapa kilo nih sehari? Kita kan ada beberapa rumah produksi nih yang tersebar. Nah, setiap rumah produksinya sih, kita 10-15 kilo sambal matah seharinya. Nah, kuok. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh.